Masih tingginya harga beras mencapai 17.000 rupiah per kilogram membuat warga Yogyakarta menyerbu operasi pasar murah. Dalam operasi pasar, harga beras medium per kilogram hanya dijual 10.200 rupiah. Operasi pangan beras yang digelar di halaman kantor kemantren Mantri Jeron, kota Yogyakarta ini menjual beras murah seharga 10.200 rupiah per kilogram. Pasar murah ini pun langsung diserbu ratusan warga, khususnya dari kalangan emak-emak. Dari operasi pasar murah ini, bahan pangan beras dijual per 5 kilogram seharga 51.000 rupiah. Selain harus menunjukkan KTP sebagai warga kemantren Mantri Jeron, pembelian beras juga dibatasi maksimal 2 sak atau 10 kilogram. Bagi warga, beras yang dijual murah di bawah harga pasar yang saat ini mencapai hingga 17.000 rupiah per kilogram ini dinilai sangat membantu, terlebih dengan melonjaknya sejumlah harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Macem-macem juga, yang terjangkau. Lebih murah dari harga pasaran. Mas, ini yang diri berapa? 5 kilo berapa, Bu? Ini 51.000 rupiah. Kalau ada di pasaran kan sudah, sekilohnya sudah hampir 17.000 rupiah, 16.000 rupiah. Ini jadi jatuhnya cuma 10.000 rupiah. Ini sangat membantu, nggak, Bu? Iya, sangat membantu. Sekarangnya apalagi ini sudah mau menjelang kuasa, sangat membantu buat stok di rumah. Ini harga kebutuhan pokok memang naik sih, Bu? Naik semua, dari gula, telur, beras, semua naik. Ibu, tahu ini dari mana, Bu? Ada pasan luar? Info dari saya di KBA. Ibu, syaratannya apa aja, Bu? Cuma bawa KTP dan ini sepertinya khusus KTP Kementerian Malajeran. Jadi yang di luar Malajeran memang nggak bisa, nggak bisa ya? Dibatasi nggak ini, Bu? Iya, dibatasi. Berapa, Bu? Untuk berasnya bisa 2,1. Kalau gulanya bisa 4,000. 4,000? Iya. Gulanya berapa, Bu, dibelinya? 15.000, di luar sudah 17.000-an. Ya, Alhamdulillah membantu sekali, karena untuk jualan itu sekarang nggak apa-apa mahal. Jadi ini, ada ini bersyukur ya, bisa berkurang jadinya belanjanya nggak lebih banyak. Kalau di pasaran memang sampai berapa, Bu, harganya? Itu ada yang 17.000, ada yang 17.000. Ini bergantung sih. Banyak yang membantu juga ini? Iya, Alhamdulillah banget. Sering-sering aja kalau ada. Sementara itu, selain di Kecamatan Mantri Jeron, operasi pangan beras murah untuk mengedalikan kenaikan harga pangan ini juga akan digelar di 13 kecamatan lain di kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, AY News melaporkan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan